Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel YouTube bahagia kali ini saya mau membuat video sebuah tutorial Bagaimana cara menggunakan solder untuk menyambungkan part motor yang petah Hai folder ini saya buat sendiri ujungnya saya modifikasi jadi pipis peti ini ujungnya saya balik nah ini ujung aslinya saya balik dan yang sebelah sini saya pipikan menggunakan palu saya panasi terus dibikin pipis seperti ini pakai palu Oke Bagaimana caranya simak saja video yang berikut ini jangan lupa klik like share and subscribe bagi yang belum subscribe agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi Terima kasih selamat menyaksikan Oke teman-teman kali ini ini saya mau menutorialkan sebuah cara menyolder atau menyambungkan kembali part motor yang pecah seperti ini agar bisa menjadi butuh kembali kenapa enggak dilem saja kalau dilem itu kekuatannya kurang dan juga hasilnya kurang rapi biasanya kurang rapi saya menggunakan solder ini hasilnya bisa lebih rapi lebih kuat juga kali ini saya mau pakai solder listrik sebelumnya saya juga pernah buat video tapi pakai solder kompor sekarang saya mau maka yang listrik caranya sama yaitu dibelah dulu bagian yang pecah kira-kira sampai kedalaman separuhnya jangan sampai tembus seperti ini lalu pinggirnya dikumpulkan ke tengah nah dilumat ke tengah samping-sampingnya kumpulkan ke tengah terus diratakan solirnya cuma modifikasi ujungnya saja dibuat pipih seperti ini biar mudah dan juga harga solder ini retak relatif murah saya beli cuma Rp19.000 sudah bisa untuk menyolder tapi cuma untuk memanasinya lumayan lama karena buatnya kecil kira-kira tadi berapa menit ya 3 menit baru bisa panas lumayan lama agar lebih kuat jangan lupa bagian dalamnya juga disolder seperti ini caranya sama dibelah bagian tengahnya lalu pinggir pinggirnya dikumpulkan ke tengah terus dilatakan cara ini cara seperti ini sudah sering dilakukan oleh bengkel-bengkel cat karena cara ini lumayan simple dan praktis daripada menggunakan fiber atau lem karena harus menambah beli bahan lagi kalau pakai fiber ini cuma modal dipanasi pakai solder sudah bisa menyatukan kembali sesuatu yang terpisah ya dituntaskan semuanya bagian yang pecah sama seperti tadi dibelah tengahnya sampingnya dikumpulkan ke tengah lalu diratakan dan simpel saja caranya cuma ini harus benar-benar panas soalnya plastiknya biar mateng kalau kurang panas tuh plastiknya kurang mateng kurang melekat jadi kurang kuat hasilnya jadi soldernya harus panas biar sampai bunyi kretek 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 di plastiknya itu mendidih baru itu bisa sempurna hasilnya dan kuat oh ya hasil solder ini hasilnya kasar jadi nanti harus di amplas dan didempul harus ada pendempulan supaya bisa menjadi rata dan halus kembali jangan lupa jangan lupa depan belakang juga harus di solder agar kuat hasilnya nah sudah selesai hasilnya kuat kalau pakai lem G atau lem alteco itu biasanya kena benturan sedikit langsung ah pecah lagi kalau ini lumayan asal plastiknya mateng dan menyambungnya sempurna lebih kuat daripada lem tinggal amplas dan didempul lanjut dicat pulang bisa menjadi mulus lagi ini alatnya simple cuma dibikin pipis aja ujungnya dipukul pakai palu dipanasin terus dipukul pakai palu biar kepeng seperti ini sebenarnya ini wattnya kurang gede jadi pemanasannya kurang maksimal kalau mau beli yang lebih bagus lebih baik ini cuma yang murahan saja oke terima kasih itu saja tutorial yang saya berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih